Hey yo what's up guys, di video kali ini aku mau jelasin item cat cafe apa aja yang aku pake buat WOE ataupun WOC Gak usah berlama-lama lagi, ayo kita bahas Oke jadi item cat cafe yang aku pake untuk WOE ataupun WOC Yang pertama adalah Nih nih, strawberry waffle Strawberry waffle ini dia bisa meredus damage 20% selama 3 menit Yang ini akan sangat berguna banget buat kalian pake misalnya kalian itu posisinya mau nyerang kastil lawan Karena waktu kalian mau nyerang kastil lawan itu kan kalian pasti waktu masuk tiba-tiba ada yang nge-death kalian akan nerima banyak damage dan tentunya reduce ini sangat berguna banget ya Mungkin ada yang lain juga yang reduce nya 10% cuman kalian ambil aja yang 20% ini Jadi strawberry waffle ini tentunya kalian pake waktu kalian mau nembusin pertahanan musuh aja Kalau enggak misalnya waktu pertahanan kalian itu mau jebol kalian juga bisa pake ini Lalu yang kedua adalah Caramel cocoa Caramel cocoa ini dia akan nge-heal max HP dan max SP sebesar 20% Mungkin dari kalian akan ada yang tanya ya kenapa gak pakenya yang wheat cocoa Wah dia kan juga nge-heal 10% dan harganya lebih murah tuh ini 18% yang tadi 44% Karena aku pernah pake yang 10% dan itu kayak kurang berasa meskipun kalian udah comboin sama YGG tapi itu masih kurang berasa Jadi kayak kalian pake terus langsung kalian mati Jadi kan agak percuma kalau caramel cocoa ini yang 20% Nanti kalian juga perlu comboin sama YGG ya ini masih ngacek lah Jadi waktu kalian diserang ya kalian gak langsung mati juga Dan kenapa gak pakenya yang lebih tinggi lagi misalnya energi cocoa dia ini restore nya 50% Ya balik ke harganya sih ini 130 dan yang ini 44% Ya pokoknya yang 20% ini menurutku udah paling oke lah untuk kalian pake Dan tentunya kalian juga jangan beli yang special black tea ataupun yang special green tea Karena yang special black tea ini kan kalian cuma nge-heal max HP Kalau yang ini cuma max SP jadi mending kalian beli yang caramel cocoa Karena dia langsung max HP dan max SP Lalu yang selanjutnya adalah Nah vision syrup Vision syrup ini dia bisa nge-expose Hidden target nih yang jaraknya 10 meter dari kalian Efeknya bertahan 30 detik Ini akan sangat berguna banget kalau misalnya kalian itu lagi di fan Dan kalian misalnya diposisikan di yang room emper room 3 nya Jadi misalnya waktu ada yang tembus dan dia itu tipenya yang bisa hiding Jadi kalian bisa cepet juga temuinya pake vision syrup ini Karena waktu kalian pake tiba-tiba nanti orangnya itu akan muncul Jadi kalian gak perlu susah-susah kayak pake side Lalu kalian jalan-jalan puter-puter cari Bagusan kalau misalnya ada satu tim yang menjaga itu Dia pake vision syrup semua di tempat yang mencar Biar musuhnya itu bisa langsung ketemu Lalu yang selanjutnya adalah Lava pouring candy Dia ini meredus fire damage sebesar 100% Yang artinya berarti kalian gak akan bisa kena Skill apapun yang berelemen fire selama 1 menit Balik lagi ini akan sangat berguna banget Kalau misalnya kalian itu lagi mau nyerang pertahanannya musuh Kalian mau nyerang kastilnya musuh ataupun misalnya pertahanan kalian itu mau jebol Dan selain itu ini efeknya lumayan lama ya 1 menit Jadi kalian waktu mau jebol pertahanannya musuh Kalian gak akan bisa kena misalnya serangan kayak meteor Lalu dragon breed dan lain sebagainya Pokoknya yang elemennya api Dan tentunya kalau bisa sih 1 menit itu kalian gunain se-efektif mungkin Kenapa pakenya ini yang lava pouring candy Bukan yang marine candy ataupun drops candy Karena damage yang fire ini itu yang paling banyak ada di world Lalu yang selanjutnya adalah ini Summon syrup Sesuai dengan judulnya ya Summon syrup Jadi dia akan men-summon teman-teman kalian Dan ini merupakan item wajib menurutku Kalau misalnya kalian itu adalah ketua party Jadi item summon syrup ini akan men-summon teman-teman kalian Yang berada dalam satu map dengan kalian Cara pakai efektifnya nih ya Misalnya ya kalian waktu WOE Kalian jebol pertahanannya musuh Dan kalian ini sebagai ketua party misalnya Udah jebol dan berada di belakang pertahanannya musuh Atau misalnya kalian pakai two way portal Atau apapun misalnya posisi kalian udah di belakangnya musuh Kalian tuh bisa tuh men-summon teman-teman kalian Buat nge-backup kalian juga Jadi mereka akan langsung ke teleport ke posisi kalian Jadi kalian kan juga bisa tuh langsung Satu party nyerang dari belakang Atau misalnya waktu WOC Itu kan jarak-jalannya kan Ke tempat-tempat tertentunya itu kan lumayan jauh Jadi kalian juga bisa bantu teman-teman kalian Yang mungkin habis mati Biar kalian tarik langsung ke tempat kalian Atau misalnya aku pernah pakai Waktu kondisinya tuh mau nge-claim Emperor yang sebelah kanan Nah waktu mau nge-claim Emperor yang sebelah kanan Aku udah langsung jalan juga Ke Emperor yang tengah Jadi yang kanan udah ke-claim Aku langsung summon teman-temanku yang di tengah Itu akan mempersingkat waktu juga Dan tentunya ini juga bisa kalian pakai Untuk men-summon teman-teman kalian Yang mungkin nakal ya Yang mencar-mencar Jadi biar balik ke posisi kalian Ya kurang lebih gitu aja sih Aku pakai item-itemnya Sebenernya juga ada yang nyaranin sih Untuk pakai kayak Magic Absorbing Ice Ataupun Steel Ice Karena ini kan juga Mereduce damage Cuman Aku sih nggak pakai ini Karena berhubung aku kan Runke Night Aku punya skill Heartsteel Ini kan nahan damage-nya 8 detik Nah Heartsteel ini kan 5 detik Jadi nggak terlalu Ngacek juga sih Kalau misalnya aku pakai ini Dan juga harganya yang lumayan Jadi Aku nggak pakai Sekali lagi karena Aku ada Heartsteel Tapi kalau kalian mau pakai sih Juga boleh Dan untuk misalnya Jumlah perbarangnya sih ya Tentunya yang paling banyak itu Kalian beli adalah Cosm-nya dulu Yang paling banyak Lalu Ini Reduce Dan Vision ini Sedikit aja sih Karena ini kan Cuman buat keadaan-keadaan Terjepit Lava Poring ini Seharusnya kalian juga Beli lumayan banyak Dan Summon Syrup Ya kalian beli secukupnya aja lah Jadi nggak terlalu banyak juga Oke kurang lebih sih Gitu aja Soal item yang aku beli Di Cat Cafe Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan Kalian bisa langsung komen di bawah Atau Dan di Instagramku On underscore Yohanes Jangan lupa kasih like di video ini Share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk Subscribe channelku Dan follow Instagramku Thank you for watching I hope you enjoy Semoga membantu kalian semuanya See you in the next video And as always my friend Stay weird Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax